Halo selamat pagi, Kompas Bisnis membuka informasi Anda dari duel Mark Zuckerberg versus Elon Musk. Twitter please do your magic dan it's kayaknya bakal berpindah ya. Tagline ini udah mulai ditinggalkan dengan gantinya let's do this. Welcome to the threats. It's ini gosip demi gosip nih ya. Mark Zuckerberg nantangin duel seorang Elon Musk yang kita tahu dia ini yang sudah membeli Twitter dan ini bukan lagi isapan jempol tapi benar-benar ada dengan kemunculan threats. Meta sebagai pendiri Facebook dan Instagram resmi mengusik dominasi Twitter di zona tweetan. Wah-wah-wah ya, di 2023 akhirnya ada sosmed baru yang benar-benar bakal bikin warganet ini lumayan surprise. Kenapa? Ini buat Anda ya, apapun ataupun juga kita mungkin bagian dari FOMO alias fear out missing out tentang perkembangan dunia persosmedan. Kali ini Anda bisa lihat, Anda bisa punya komparison yang baru itu terkait dengan threats dan juga Twitter saudara. Kali ini menurut saya nggak apa-apa sih ya. Anggap aja ini sesuatu hal yang baru, perkembangan sosial media dengan munculnya sosmed baru sebagai wawasan baru. Pemikiran kita terbuka pada perkembangan zaman dan kita juga akan bedah. Sebenarnya apa sih keduanya? Kami akan jabarkan satu persatu. Yang pertama, kalau Anda pengen yang namanya nyicipin dunia tweetan baru bernama threats, kita bisa menggunakannya. Tapi ada kewajibannya, harus punya akun Instagram. Katanya sih ya, threats ini punya otorisasi karakter secara personal. Buktinya, pengguna bisa bikin sampai 500 karakter. Wow, ini jauh banget ya dengan penggunaan Twitter yang sangat terbatas untuk penggunaan karakter. Selanjutnya, pengguna bisa upload video dan juga foto ya. Terutama video ini dengan durasi 5 menit. Jauh banget di atas Twitter ya dengan fitur bawaannya. Sayangnya kita belum bisa kirim direct message alias japrian di threats. Mungkin karena om Zuckerberg ini mikirkan, oh kalian kan sudah punya Instagram, kalian bisa DM-an di sana ya. Kalau Twitter kita lihat perbandingannya mungkin kita juga sudah tahu ya, karena kita sudah menggunakan sosmed ini yang ngetrend di era 2010-an. Wah, saat itu Anda mungkin masih muda belia ya. Masih suka banget ngetweet ya, sampai sekarang masih suka ngetweet di Twitter ya. Banyak banget yang bilang bahwa ini masih asik ya. Dengan 280 karakter, foto dan video dengan durasi tertentu. Dan yang pasti kita masih bisa DM-an ya, japri-japrian antar pengguna Twitter. Tapi, saudara, sejak dibeli oleh Elon Musk, pemilik Tesla, Twitter justru jadi bahan pergunjingan. Karena Elon Musk ini, aduh gimana ya, semena-mena banget deh bikin aturan main. Mulai dari karakter yang terbatas, durasi video terbatas, tapi bisa panjang dengan syarat tertentu. Atau bahkan nih yang pernah kontroversi, centang biru. Nah, ini juga katanya berbayar, saudara. Pengguna Twitter dibikin enak sama Elon Musk. Tapi apakah aplikasi baru atau sosmed baru, Trash ini bisa mengubah peta bisnis cuitan? Ya, belum ada buktinya sih. Tapi yang namanya potensi ini ada loh, saudara ya. Karena sekitar 2 miliar audiens aktif di Instagram. Dan juga Trash ini diproyeksi bakal jadi tambang baru sumber cuan meta. Kami kutip tadi pagi di harian Kompas juga menyatakan bahwa dalam satu jam pertama, sudah ada sekitar 5 juta pengguna yang mendownload aplikasi Trash ini. Bahkan dengan kekuatan warganet di Instagram, Trash cuma buktu waktu paling lama sekitar, ya, sebulan, saudara. Untuk bisa menandingi atau sesukses Twitter. Apalagi buktinya. Tadi di Kompas Bisnis kami juga ngintip kekayaan Mark Zuckerberg di Bloomberg Billionaire Index. Dalam sehari aja nih ya, sehari, saudara. Kekayaan Zuckerberg nambah sekitar 3 miliar dolar. Aduh, kalau dirupiahin kira-kira itu mencapai 45 triliun rupiah. Coba Anda bayangkan dalam satu hari saja kekayaan seseorang dalam hal ini adalah Mark Zuckerberg. Ini menambah sekitar 45 triliun rupiah gara-gara dia nantangin duel dengan Elon Musk. Nggak kaleng-kaleng ya. Cuma seorang Mark Zuckerberg yang bisa kayak gini. Nah, akankah Trash bersaing dan juga bertahan menghadapi Twitter? Ini tergantung bagaimana nanti strategi dari Zuckerberg dan juga perlu waktu. Nah, bagaimana Anda yang sudah download ya, sudah buat akun, sudah mulai menikmati, sudah mulai eksplor? Ayo dong, komen di Instagram atau juga di Trash. Mention Kompas TV ya. Jangan lupa hashtagnya Kompas Bisnis pada pagi hari ini.